Seorang pria di Kabupaten Dharmas Raya, Sumatera Barat, tega membunuh pamannya dengan menggunakan palu. Tersangka membunuh pamannya karena sakit hati dibangunkan dengan kaki saat tidur di rumah mertuanya. Setelah 20 hari buron, Brian Gusmael, seorang buru bangunan di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Dharmas Raya, Sumatera Barat, ditangkap. Ia ditangkap karena membunuh paman dari istrinya dengan menggunakan palu dan jenazah yang dipungkus dengan kasur dan selimut. Pelaku mengaku sakit hati karena korban membangunkannya dengan kaki saat ia tertidur di rumah mertuanya. Setelah membunuh, pelaku kabur dengan membawa uang korban sebesar 60 juta rupiah. Pembunuhan baru ketahui dua hari kemudian saat jenazah korban ditemukan telah membusuk di dalam rumah. Di hadapan polisi, tersangka menangis menyesali perbuatannya. Lenggung itu adalah orang tua saya. Kerana saya diperlukan kayak gitu pas sebuah-sebuah saya kata lagi. Dia untuk melakukan senjatanya sama saya. Bagus saya yang dulu pun dia daripada dia yang membusuk saya. Saya sangat sayang sama Lenggung. Dia banyaknya sayang sama saya. Saya tidak bisa membawa jenazah-jenazahnya jadi saya sangat... Pelaku pun berhasil ditangkap saat akan kabur ke wilayah Padang. Ada yang bersangkutan pada subuh-subuh, di mana yang bersangkutan sudah merawat korban beberapa lama sakit, pada subuh hari dibahulungkan untuk pergi, untuk pulang. Dengan ditendang kakinya, kemudian dihancang dengan pisau, hari yang bersangkutan melakukan itu. Atas perbuatannya, tersangka dijeratkan pasal tentang pembunuhan berencana dengan acaman hukuman mati. Dari Damasteraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!